Oke kita lanjutkan untuk teman yang berikutnya ya teman yang ke-10 ya 11 ya ini ya yaitu untuk penggunaan fungsi input mesh ya input mesh ini dipakai untuk memasukkan sebuah objek ke dalam objek lainnya baik dalam bentuk vektor save maupun objek dari pixel ya dari aplikasi lain atau dari gambar-gambar lain Nah untuk membuat sebuah input mesh ini bukan layar mes ya tapi ini input mesh tentunya kita membuat tempat dulu atau wadah dulu yang digunakan untuk memasukkan sebuah objek ya misalnya kita membuat gambar dari sip ini ya ini gambar setnya ini ada di bawah anak panah ini di bawah text tool ya ini ada custom shape ya ada custom set nanti bisa kita pilih custom setnya ini ada pilihan nah ini kalau misalnya custom setnya ini ukurannya atau mungkin jumlahnya sedikit ini bisa ditambah di menu pojok kanan gambar seketika ini kita tekan lalu ada pilihan all ya ada pilihan all terus kita pilih event nah ini nanti jumlah setnya akan bertambah lebih banyak lagi dan banyak pilihannya disini ya misalnya kita akan masukkan sebuah gambar di dalam sip dengan gambar ini ada kupu-kupu ini kita masukkan kita tandai kita buat seperti ini Hai ini untuk gambar sipnya ya tempat atau wadahnya nanti yang digunakan untuk memasukkan gambar atau image ya Nah berikutnya kita ngambil gambar ya foto misalnya atau gambar yang lain menggunakan half-place misalnya ada gambar ini gambar stekom gedung stekom ini ya Hai ini kita perpisah dulu ukurannya ya Nah ini gambar ini akan kita masukkan ke dalam gambar kupu-kupu ini ya syaratnya gambar yang dimasukkan posisinya berada di atas nih ya Jadi jangan terbalik ya terbalik dia enggak mau ya Nah caranya untuk menggabungkan ini tinggal gambar gedung stekom ini kita klik kanan ya kita klik kanan Nah klik kanan nanti ada pilihan clipping mesh ya clipping mesh atau input mesh di sini ya ini ada clip mesh ya kita pilih ada lipeng masking ini kita pilih Hai nah dia masuk Oh ya Nah ini bisa kita gerakan seperti ini Hai jadi seolah-olah dia akan masuk ke dalam gambar kupu-kupu ini ya kalau ingin menggerakkan kupu-kupunya tinggal klik yang gambar kupu-kupunya seperti ini Hai ya Nah ini kalau digabung ya kalau kita gabung dua-duanya ya kita bisa menggunakan tombol ship di sini nah ini berarti dua objek akan bergerak bareng-bareng seperti ini ini kalau hai eh satu gambar ya kalau dua gambar misalnya ini ya kita bisa dulu misalnya kita masukkan lagi di misalnya contoh gambar yang lain-lain ya file place misalnya ada gambar tunggu ini Oh ya ini ada gambar gedung gedung putih ini ya kita akan coba masukkan ya coba masukkan ini boleh diputar dan sebagainya terserah nanti bentuknya Hai terus kita klip mesh Nah cara klip mesh ini menggunakan cara lain yaitu menggunakan tombol alt bisa jadi diletakkan diantara perpotongan layer ini ya di speed Hai layarnya di sini ini kalau kita tekan tombol alt nanti muncul gambar ada dua lingkaran yang saling bersinggungan atau kombinnya ya ini ini muncul ada dua lingkaran ini ini kalau sudah terbentuk gambar seperti ini dan tinggal diklik ini gambarnya masuk eh jadi bisa lebih dari satu gambar untuk klip maskingnya ini jadi ada gambar stekomnya ada gambar gedung putihnya seperti ini ya ini bisa dibalik-balik posisinya begini Hai merah nah Hai itu ya Hai Nah kalau tulisan pun bisa jadi tidak harus berupa gambar nanti teks nggak bisa misalnya yang berupa teks nih ya kita berupa teks ini saya ubah aja ukurannya ya pilih custom saja untuk webnya misalnya Hai ini berupa teks ya misalnya kita membuat sebuah tulisan jadi tidak harus objek-objek ya tulisan pun bisa seperti ini saya disini ada stekom misalnya seperti ini Hai nah diusahakan untuk teksnya ini harus tebal ya supaya nanti gambarnya bisa terlihat atau bisa bisa masuk ke sini katakanlah kita bikin font yang jenisnya arial Hai ya arial tapi tebel nih ya voltnya kalau bisa memang lebih tebal lagi kita cari yang lebih tebal lagi ya ada copper black yang bisa seperti ini Hai kata anda ini kalau kurang besar kita ubah untuk fontnya ini ya Hai nah ini tak geser saja supaya terlihat nanti tak geser Hai niat tanpa stekom seperti ini Hai nah selanjutnya kita ambil gambarnya ya file place ini ada gambar gedung ya ya hai 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 nah terus kita ambil gambar yang ketiga file place nah gambar ini misalnya ya Nah ini contoh aja seperti ini nah ini kita tinggal masukkan ya dan tinggal masukkan ya kita bisa nyusun dulu posisinya ya atau menggunakan auto-select supaya lebih mudah ya atau select ini kita susun seperti ini Oh ya terus kalau ingin menggunakan menu tinggal kita klik kanan gambar yang akan dimasukkan ke dalam teks tekom ini kita klik kanan terus pilih Hai create clip masking masuk tandai lagi klik kanan pilih create clip masking atau tadi pakai alt klik bisa ya alt kemudian klik masuk alt klik masuk nah ini gambar tadi sudah masuk ke dalam tulisan stekom disini hai 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 ya Nah bisa digeser ini kita geser lagi Hai ya Hai bisa diubah ukurannya juga disini ya pos Hai ekomnya ya gambar gedungnya ini terlihat Hai cuma satu huruf ya ini kalau dua huruf ini berarti digeser sedikit yang gambar yang pertama ini kita geser terlalu banyak seperti ini ya ya terus gede gambar stekomnya kita tarik lagi Hai nah Hai ini sudah masuk Hai dan nanti kalau ingin diberi mau digabungkan misalnya mau digabungkan bener-bener mau digabungkan ya ini kita seleksi kelima layar kita seleksi bareng-bareng terus kita klik kanan ada pilihan merger layar disini Hai ini kalau di merger berarti bener-bener jadi satu terus tinggal dikasih efek untuk paint option atau layar style-nya disini Hai nah ini sudah jadi ya untuk layar style-nya hai 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 ini untuk perintah klik masking ya Jadi memasukkan gambar ke gambar yang lain Hai ya nah ini Hai Nah kalau objek-objek misalnya ya objek-objek ya juga sama misalnya kita ambil ya untuk gambar yang lain bisa Hai bisa ketulisan atau tadi ke objek dengan sip ya Hai nih bentuk perintah untuk clipping masking ya clipping masking Hai nanti silahkan bisa dicoba untuk masukkan gambar yang lain ya jadi untuk inputnya atau klik maskingnya ini bebas ya mau dimasukkan 10 gambar sekaligus bisa ya atau satu juga bisa Hai rumah ini tulisannya atau tempat maskingnya atau wadahnya cuma satu ya tulisan atau gambar sip tadi ya Nah ini bisa kita terapkan disini Hai nah kalau eh objek-objek misalnya ya contoh saja disini misalnya ini kita ambil Hai objek-objek ya misalnya kita cari gambar orang disini hai 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 ini kita cari ya untuk contoh yang lain dulu hai 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 nah ini misalnya ini ya contoh saja disini Hai ya tentunya kita seleksi dulu ya gambar ini ini kalau Hai eh apa tidak sip tapi bentuk objek yang lain ini bikinnya dihilingi dulu tentunya ini ya Hai akhirnya untuk nyeleksi tidak perlu saya jelaskan lagi karena di materi sebelumnya sudah kita bahas tentang seleksi ya Hai nah seperti ini Hai di kanan ada di kanan ada revend x ya oke terus kita masking gini hilang ya jadikan satu di Converse smarts ya di kanan raster seperti ini Oh ya lalu kita bisa ngambil gambar yang lain file place Oh ya misalnya gambar ini ya Hai nah ini kita balik seperti ini Hai kaya Hai nah Hai ini gambarnya kita seleksi dulu disini ya Hai nah ini ya kemudian masukkan ke gambar kotanya kemudian terus dimaskan gini nah ini kematis sudah masuk Hai ikuti ini ya Hai nah ini gambar kotanya disini Hai ya Nah nanti selanjutnya tinggal diubah seperti materi sebelumnya menggunakan brush tool ya untuk memperbaiki posisi gambarnya seperti ini nah ini masukkan gambar dalam bentuk lain ya tekniknya seperti ini nah Hai nah ini Hai ya oke itu ya nanti bisa mencoba yang lain silahkan di coba untuk memasukkan gambar-gambar dalam tulisan maupun ke dalam image ke image atau gambar ke gambar pixel ke pixel pixel ke vektor itu ya ya hai 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 Terima kasih.